Tutorial Hompimpa Halo, what is up? Andai Hompimpa disini So, kali ini tutorial request dari bos kita NatVittons Underscores Tutorial ngulik bang So, jadi bos ya Kali ini kita bakal belajar caranya ngulik lagu Jadi Vingerstyle Misalnya kita denger lagu ini ya Nah, terus kita bikin jadi Vingerstyle Anyway, maaf banget bikinnya lama Soalnya gimana ya? Wah, kalian pasti kecewa ya? Siapa yang kecewa? Gara-gara gitaris beatbox Gak konsisten bikin video Tulis di kolom komentar bos ya Bang, bang, saya kecewa bang Oke, gak usah banyak macot lagi Langsung aja kita masuk ke tutorialnya bos ya Yang paling pertama bos ya Kalau misalnya kita mau bikin lagu Kita jadikan kita Vingerstyle Itu ada dua unsur pokok yang wajib kita tahu Yang pertama itu chord dasarnya Terus yang kedua, melodinya Kita pakai contoh yang gampang aja bos ya Supaya gampang dimengerti ya Misalnya yang pertama kita cari chord dasarnya Tungga Tungga Little Star bos ya Nah, kalau sudah dapat chord dasarnya Berikutnya kita cari melodinya bos ya Buat kalian yang masih pemula dan kesulitan buat cari chord sama melodi sendiri Tenang aja, kita bisa pakai google bos ya Langsung aja ketik judul lagu Terus belakangnya ditambahin chord bos ya Nah, di paling atas ada kan ini Nah, ini bos ya Untuk melodinya kalian bisa pakai kata kunci Judul lagu, terus belakangnya tambahin note angka Satu itu Do, dua itu Re, tiga itu Mi, dan seterusnya bos ya Kalau sudah dapat chord sama melodinya Berikutnya kita bikin aransemen paling sederhana Bass sama melodi doa Contohnya bos ya Nah, naga bassnya itu diambil dari chordnya bos ya Sejadinya Waktu gabungin ya Jangan lupa bunyi bassnya itu sesuai dengan ketukan pergantian chordnya Kalau kalian sudah bisa mainin bass sama melodi Itu artinya kita sudah bikin aransemen fingerstand paling sederhana bos ya Nah, selebihnya itu adalah kreatifitas masing-masing Misalnya kalian mau tambahin suara tengah Supaya aransemennya lebih padat juga bisa Terus misalnya kalian punya ide untuk dikasih bermusik juga bisa Atau misalnya kalian pengen pakai teknik harmonik juga bisa Mau sambil beatbox kayak gue juga bisa bos ya Jadi pilihannya banyak banget bos ya Tergantung kreatifitas kalian masing-masing Jadi semakin banyak wawasan kalian Teknik dan ilmu musik kalian Semakin kreatif juga Kalian dalam bikin aransemen fingerstyle Anyway, di tutorial ini saya gak bakal bahas detail satu persatu teknik aransemen bos ya Soalnya tuh bakal panjang banget coy Tapi tenang aja bos ya Saya bakal kasih tips buat kalian Apa aja yang harus kalian kejar Supaya kalian bisa jadi pengaransemen fingerstyle yang jago Oke, apa aja tipsnya? Langsung aja check it out Yang pertama sudah jelas kalian sudah harus hafal Semua nada di gitar bos ya Ini nada apa? Ini nada apa? Ini nada apa? Nah itu sudah harus hafal semua bos ya Kebetulan tutorialnya sudah pernah saya buat Nah kalian tinggal cari aja bos ya Misalnya bos ya di lagu Tingle Tingle tadi ya Ini kan bassnya C G F kan disini ya Nah ini kan jauh banget nih Repot Nah daripada kesulitan disini Mendingan bassnya kita ambil disini Nah itu dia salah satu contoh kecil Kenapa kita harus hafal semua nada di gitar Yang kedua kalian harus paham chord ya bos ya Unsurnya apa aja Terus jaraknya berapa-berapa Terus progresi yang enak itu gimana Nah kayak di lagu Tingle Tingle Misalnya kita sudah bisa main bass sama melodi Kita kan mau nambahin nada ketiga Suara ketiga ya Nah suara tengahnya itu ngambilnya dari chordnya coy Misalnya kalau C ini kan Isinya kan C, E, G Nah kita bisa pakai nada G buat suara tengahnya Nah itu dia contoh kecil Pentingnya kita belajar harmoni atau chord bos ya Yang ketiga kalian harus bisa bikin multi-layer suara bos ya Multi-layering itu maksudnya Dalam satu permainan ada banyak layer suara Contohnya ya Melodinya ini Kan berarti suara satu ya Suara duanya misalnya bassnya Terus suara tiganya suara tengah tadi itu ya Nah suara satu, suara dua, suara tiga itu kita gabungin Terus misalnya kita tambah layer keempat suara beatbox Suara satu melodi, suara dua bass, suara tiga suara tengah Terus terakhir beatbox Berarti ada empat layer suara Mari kita coba Nah kira-kira gitu bos ya Gambarannya multi-layering suara Jadi semakin banyak layer suaranya Semakin rame dia bos ya Tips berikutnya Baca tulis matasi bos ya Sebenernya gak harus juga sih kalian bisa baca tulis mat Tapi kalau kalian bisa nguasain ilmu yang satu ini Bakal mempermudah banget buat mulik sama bikin aransemen fingerstyle Terutama buat mulik multi-layer yang susah-susah bos ya Jadi lapisannya banyak Terus gabunginnya jadi satu juga susah Nah kalau kita bisa nulis notasinya Itu bakal mempermudah banget Contoh ya Ini contohnya aransemen dangdut bos ya Yang atas ini melodinya Terus yang bawah ini bassnya Kita cek dulu melodinya Nah itu melodinya Terus ini bassnya Nah ini aransemen dangdut kan agak ngerepotin ya Melodinya aktif Bassnya juga aktif Kalau kita bisa nulis notasi kan jadi lebih gampang ya Kelihatan ini Kapan bassnya bunyi bareng sama melodinya Contohnya disini Nah kita cek aja ya Yang berikutnya bos ya Kalian harus belajar banyak teknik Entah itu teknik aransemen Teknik permainan gitar Atau teknik yang lainnya Kalian pake teknik harmoni Teknik arpegio Teknik perkusi Kalian pake teknik tapping Nah semakin banyak teknik yang kalian punya Semakin banyak juga pilihan kalian Buat menghiasin permainan Finder style kalian Tips berikutnya Kalian harus banyak ngembal lagu orang lain Dan tutorial di youtube bos ya Contohnya ya Ini tutorial pertama Waktu saya belajar teknik tapping coy Kalian bisa cari sendiri di youtube Kata kuncinya ada di bawah bos ya Nah ini kan ceritanya Dia lagi kasih tutorial lagu dia sendiri ya Nah jadi bos ya Dari banyak nyoba lagu orang lain Sama belajar tutorial kayak gini Lama-lama nanti kita bakal paham Wah ternyata tekniknya gini Gerakannya gini-gini Terus cara paketnya gini-gini Ya gitu lah Tips berikutnya Skill ATM Skill ATM itu maksudnya bos ya Amati, tiru, modifikasi Nah langsung aja gue contohin bos ya Pertama kita amati bos ya Contohnya misalnya ini Berikutnya kita tirukan bos ya Nah itu kan misalnya kalau kita amati bos ya Itu kayak ada pola Nah itu kita modifikasi Kita terapkan di permainan kita Contohnya ya Misalnya kita lagi jalan-jalan di mall ya Kita gak sengaja denger musik Wah ini kayaknya keren ini Kita terapkan di musik kita kayaknya keren Nah itu kita bisa pakai yang namanya skill ATM Kita amati Terus kita tirukan Terus kita modifikasi Kita terapkan di permainan kita Nah gitu bos ya Oke Jadi itu bos ya Tutorial kita kali ini Ya kalau saya mulik Biasanya gitu bos ya Pertama cari chord dasarnya Terus melodinya Habis itu kita jadikan bass sama melodi Nah selebihnya itu Sudah kreatifitas masing-masing Anyway saya gak bisa jelasin teknik aransimen satu persatu Soalnya itu bakal panceng banget coy Durasi lima jam aja mungkin Tetap gak cukup coy Ya silahkan aja Kalian tulis di kolom komentar Kalian mau tutor yang apa berikutnya Terima kasih buat yang sudah follow Sudah nge-like Sudah nge-share Oke semoga bermanfaat Sampai ketemu di tutorial berikutnya Tutorial Home Pimpa Sub indo by broth3rmax